Kapolda dan Gubernur Sulawesi Selatan menjenguk mahasiswa yang terlindas mobil barakuda yang dirawat intensif di rumah sakit Ibnusina Makassar. Selain patah tulang, mahasiswa korban bentrokan juga mengalami luka memar di bagian wajah dan pembengkakan di bagian mata. Didampingi sejumlah pejabat utama, Kapolda dan Gubernur Sulawesi Selatan mengunjungi mahasiswa korban bentrokan yang masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit Ibnusina Makassar, Sulawesi Selatan pagi tadi. Korban atas nama Diki merupakan mahasiswa Universitas Bosowa yang terlindas mobil barakuda saat tertugas memubarkan aksi mahasiswa. Dan Gubernur juga memastikan seluruh biaya rumah sakit akan ditanggung pemerintah. Sementara Kapolda Sulawesi Selatan akan mengambil Diki sebagai anak angkat mengingat dirinya merupakan tulang punggung keluarga. Sementara Kapolda Sulawesi Selatan Kita jaga sosial, kita jaga bersama. Ya, kalau bisa kita sudah akhiri, semua kunjuk-kunjuk rasa kita rubah menjadi dialog. Kita dialogis. Ya, kalau ada memang yang belum kita terima, kita sama-sama bicarakan. Terima kasih.